Oke, halo Bang Ujai. Halo. Hari ini kita bakal challenge Bang Ujai buat tebak background kuliah dari talent-talent yang udah kita siapin. Nah ini list-listnya bisa Bang Ujai lihat dulu. Gokil. Gokil ini susah nih. Kayaknya akan ada yang susah, akan ada yang bisa ketebak tapi kayaknya gak tau deh. Karena banyak-banyak. Ada yang mirip-mirip, gampang lah nanti diatur. Bisa kita tebak lah ya. Dari muka-mukanya kayaknya bisa keliatan nih. Mana yang orang thinking, mana yang orang seni. Oke, kalau gitu udah siap Bang Ujai buat tebak? Oke, siap-siap. Oke, yuk kita mulai. Bapak lagi. Halo bro. Halo. Ujai. Jeremy. Kenalan dulu. Oke. Nama saya Jeremy. Jeremy. Iya. Gue mau nanya nih, lo itu kalau kuliah itu biasanya masuknya tau-la tau-la tau. Saya selalu on time. Rajin ya berarti lo ya? Iya, lumayan lah pak. Basicnya IPA apa IPS? IPA deh. Oke, IPA deh. Kayaknya tau tapi suka pake kalkulator gak pada saat berkuliah? Ada mata kuliah yang wajib pake kalkulator. Lo lebih suka logik atau lo tipe orang yang suka seni? Saya sih 80% logik, 20% seni. Kuliah lulus berapa tahun? 5. 5. 5. Yang lama-lama gini teknik biasanya. Stigma. Gue juga soalnya. Oh, saya tebak kamu. Salah ya? Bukan. Lo outfit-nya rapi atau yang penting happy? Saya outfit-nya yang ada di lemari. Saya cap-cip-cip. Oh, oke. Soalnya lo ada di konten Burang Diken nih? Betul. Dan gue yang pasang ads-nya. Berarti lo cocok. Waduh, waduh. Saya bantu. Waduh. Waduh. Kayaknya lo ini deh. Tebakan gue, lo cocok pake. Oke. Oke, selanjutnya. Halo, bro. Oh, iya. Halo. Bucu, bro. Abi. Oke. Dari tampilan lo, gue kayaknya udah bisa nebak. Waktu dulu sekolah, IPA apa IPS? Diluar dua dari itu. Lo? Tiba orang yang suka megang kamera atau megang laptop. Kamera sih. Kamera. Mantul. Ketebak berarti ya. Lo tipe orang yang suka ngitung atau ngafal? Yang ngafal. Ngafal. Berarti lo cocok. Kayaknya Abi yang ini. Semoga tebakan gue benar. Oke? Halo, bro. Halo, bro. Halo. Dilihat dari bentukannya sih, kayaknya ini bukan anak teknik sih. Eh, bisa juga sih. Lo biasanya hobinya apa? Baru-baru ini? Gak soalnya berubah-berubah. Oh, hobi lo berubah-berubah. Keren sih. Kuliah harus pakai kalkulator, Kak? Kayaknya enggak sih. Enggak. Enggak. Suka megang apa? Valorant. Valorant. Lo itu, kalau di luar, sukanya nongkrongnya di mal atau di cafe? Gak dua-duanya sih. Gak dua-duanya? Iya. Pertanyaan gue salah. Jurusan kuliah lo bisa buat project atau freelance, benar enggak? Bisa sih. Bisa? Bisa. Menurut gue? Ini cocok buat lo. Kayaknya ini. Oke. Selanjutnya, Halo. Ujai. Yosi. Tinggi banget ya? Lo suka ngitung sampai suka gambar? Gambar. Waduh. Waktu dulu, jurusannya IPA apa IPS? IPA. Hobinya apa sih? Main bola. Bola? Main bola, main bola. Zodiac lo apa? Gemini. Gemini. Pakai kalkulator apa enggak? Kalkulator. Kalkulator, pakai. Oke. Pertanyaan tamu khas dari gue, lo kalau kuliah, lebih nyaman pakai sendal apa pakai sepatu? Sendal. 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 Berhati lo. Lo ini aja deh. Berhubungan dengan elektronik lo maksudnya. Tentunya. Yoi. Ini langsung gue tebak aja ya. Oke, tebakkan ini ya. Tebakan di bawah semoga benar. Welcome. Halo. 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 Tentunya. Berhadap. Gimana nih? Masanya nih? Gimana? Itu bagus Pak? Udah apa? Itu bagus. Itu bagus udah. Oh gini. Jurusan kuliah yang haruskan pakai kalkulator apa enggak? Ada. Ada. Berarti enggak wajib. Oke. Hobi lo apa? Hobi dulu. Hobi gue sih. Futsal. Lo orang lapangan. Enggak ada bro di sini. Aduh. Pernah denger istilah BKA, BKB enggak? Enggak. Oh enggak? Oke. Sip. Udah kejawab. Lo pernah ngapalin rumah sih enggak sih? Pernah? Apa tuh? Pertama nikah dasar. Apa tuh? Ya. Contohnya? Ah udah lupa gue. Iya. Lu katanya. Gimana sih? Ya. Yaitungan dulu. Ya udah. Pilihan gue terpaksa. Lo ini aja deh. Oke. Menurut gue. Lo cocok di situ. Waduh. Oke. Oke. Semoga benar ya. Tujukin di situ. Thank you. Lalu. Waduh. Oke. Bang Ujai. PD benar berapa nih? Aduh. At least 4 dari 5 deh. 4 dari 5. Oke. Kita lihat aja ya. Yuk lanjut. Biar gue tau nih. Yang tebakannya benar. Boleh acungin tangan. Oh benar. Oh benar. Tebakan gue benar. Satu orang. Satu doang. Wah. Kepedean. Kepedean. Karena tebakan gue benar. Kita tos dulu. Push. Oke. Oke deh. Kalau gitu. Yang salah. Tuker-tuker ke yang benar. Waduh. Salahnya banyak. Penasaran aja sih. Dari rekayasa perangkat lunak. Sekarang kerja apa. Atau lagi belajar apa. Dan kenapa. Gue Givan. Sebenernya gue ngambil. Web developer dulu. Terus gue sekarang kerja. Sebagai programmer. Dan sebenernya masih satu bidang juga sih. Sama SMK juga. Gue mau nanya. Lo teknik pertambangan. Iya betul. Sebenernya gue. Lo itu tadi. Gak suka di lapangan. Oh gak ada pertanyaan itu. Oh gak ada pertanyaan itu. Gue yang lupa ya berarti ya. Salah nanya berarti. Oke. Lo Cekan kerja di mana? Saya kerja di kolaborat grup. Sebagai front end developer. Pertambangan sama developer. Gak nyambung bos. Jauh. Kenapa? Karena gue nganggep. Bahwa. Bekerja di bidang digital teknologi itu. Lebih punya future yang lebih bright. Oh gitu. Jadi lo switch. Masih nyangkut-nyangkut gak? Ilmu teknik pertambangannya. Eee. Komplik. Kalau ditanya basicnya paling juga dulu pak. Oh dulu lupa. Berarti keren ya. Nempel ilmu developernya ya. Keman. Letak. Letak. Oke. Sekarang gue mau nanya ke lo. Masih. Ya. Gue mau nanya ke lo. Apa nih? Jangan bilang mau nanya apa nih. Oke. Oke. Gue mau nanya ke lo. Lo sekarang ke diri mana? Saya wedding singer. Oh oke. Boleh. Boleh simpan sih gak? Oh gak usah. Temen nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Dengan karir ini. Ada pernah terjadi data science? Kemudian mungkin gajinya tinggi atau? Tertarik berkarir di bidang itu aja? Tertarik di bidang itu aja. Keren loh. Nama gue Abi. Gue lagi ngambil kelas di Prodika. Jurusan UI UX. Karena menurut gue startup dan perusahaan di era modern ini pasti butuh web app atau mobil apps. Halo nama gue Tavar. Gue ngambil kurs UI UX designer. Oke. Kenapanya gue ngambil UI UX karena balik dari perkewalian gue gak terlalu suka dengan coding. Kenapa ambil itu? Text Oriented. Setelah menjalani gue merasa gila. Dan gue pas belajar IT juga kan ada mendesain juga. Frontend ya? Frontend lah. Dan gue suka sih dengan design. Minat ya berarti ya? Ya gue minat. Sip. Jadi setelah nebak-nebak apa sih kesimpulan yang didapetin sama Kak Salam? Kacau. Jebakan saya gak ada yang bener. Susah. Susah memprediksi dari wajah sama jawaban pertanyaan mereka. Yang pertama kita gak bisa ngejudge orang dari covernya. Itu jelas. Gue paling gak jago gitu-gituan. Yang kedua kadang-kadang apa jurusan kuliah kita atau sekolah kita itu bisa berbeda jauh sama minat kita atau nanti kerjaan kita. Kurang lebih gitu. Ini lucu ya. Mereka punya background yang bermacam-macam. Tapi ternyata karirnya berbeda jauh dari apa yang dipelajari di kuliah. Itu merupakan hal yang keren dan luar biasa sih menurut gue. Dan apa namanya so far termasuk gue. Gue ini ternyata jurusannya juga tidak nyambung dengan pekerjaan yang segerang saya geluti saat ini. Saya Abdul Salam. Thank you. Selamat sore. Selamat menikmati.